nah oke ya sekarang saya akan mencoba mengendarai keyway v250 fi ini di video sebelumnya kan saya sudah membahas review detail mengenai motor ini ya nah sekarang saatnya untuk mencoba impresi berkendara pakai motor ini oke saya akan langsung naik wah kerasa ya dari sini kokpitnya itu wow banget gitu sangat fat Bob sekali oke kita nyalakan kuncinya ada di sini nah untuk starternya di sini ya wah pertama kali mesin hidup langsung RPM nya naik ya kemudian turun lagi ke sekitar 2000 RPM atau 1500 hingga 2000 RPM lah untuk suara knalpot nya seperti ini ya suaranya hard speed twin tapi emang karena kapasitas mesinnya kecil ya 250 cc jadi gak sempet gelegar fat Bob yang fat Bob itu kan 1800 cc oke kita coba jalan koplingnya gak terlalu panjang terkesan pendek dan untuk ukuran handle nya ini lumayan besar ya oke kita coba masukkan gigi satu masuk gigi satunya cukup halus tapi agak dalam ya oke kita lepas koplingnya suaranya untuk krapur standar ini udah enak banget loh terus untuk koplingnya tadi juga lumayan ringan selain pendek tadi ya jangkauannya perpindahan giginya juga halus dan karena posisi stangnya ini lebar dan tinggi jadi kesannya itu gagah tapi agak sombong ditambah lagi dengan posisi full step nya juga sangat maju ya jadi kesan songong atau sombongnya itu dapet banget sih apalagi kalau digeber gitu ya emang gak se-meglegar Harley Davidson sponsor ataupun fat Bob tapi lumayan lah dapet ciri khas suara V2N nya ada polisi tidur redaman suspensi nya yang depan sedikit kaku sih mungkin kalau kalian gak terbiasa dengan suspensi upside down yang tipikalnya kaku itu akan terasa lebih keras tapi karena saya udah terbiasa jadi ya biasa-biasa aja yang belakang empuk banget karena bisa di setel ya kebetulan ini setelan bawaan dari dealer tapi ini udah nyaman banget sih untuk postur saya buksanya itu santai banget nah saya akan iseng masuk ke resara ya emang sih kalau review motor suka iseng-iseng masuk kampung masuk pasar itu nanti juga iseng masuk pasar ya kalau gitu nah kalau di jalan raya seperti ini suara mesinnya gak terlalu kedengeran ya tapi kalau masuk perkampungan itu baru kedengeran nah ini jalannya berpuffing cukup stabil sih motornya efek suspensi upside down tadi ya rasanya itu tenang gitu loh tapi kalau ketemu nah ketemu jalan seperti ini baru kerasa guncangannya itu terus menikmati tenang di jalan tenang di jalan lasak tenang di jalan selamat menikmati rasanya enak sih kalau buat ngaburit terus riding riding santai gitu pakai motor ini asalkan nggak macet ya kalau macet kurang enak sih karena stangnya lebar banget nah ini saya akan iseng masuk pasar Tuh kan kebiasaan scene kanan di sini padahal di sini kan scene sebelah kanannya di sini yo iseng masuk pasar apakah jadi pusat perhatian kebiasaan agak ngeri juga ya kalau ketemu orang tadi soalnya kalau kita gak bisa menyebabkan motor bisa gugup sih ya lumayan jadi pusat perhatian itu kan Bapak di samping saya aja ngeliatin terus juru parkir yang di pasar juga pada ngeliatin oke saya akan coba akselasinya wuh akselerasinya lumayan linear ya dari bawah hingga atas cuma tadi gak sampai limit karena ya udahlah ya namanya juga motor cruiser jarang banget kan sampai limiter paling-paling sampai Rp 7.000-6.000 itu udah ganti gigi tapi memang penyaluran tenaganya itu mungkin kalau saya perumpamakan ya seperti kalian pakai motor SOHC satu silinder dua katup katakanlah seperti benda Tiger atau semacamnya ya karakternya seperti itu torsinya lebih nendang tapi tarikan atasnya cenderung biasa-biasa saja namanya juga motor cruiser ya yang dicari itu tenaga bawahnya nah setelah saya pakai beberapa menit mulai terasa panas mesinnya di bagian kanan terutama karena yang kanan ini kan tempat header atau kenal potnya ya jadi paling terasa itu di bagian petis tapi gak sampai ke selangkangan sih ada mungkin ini 10 menit saya coba mengendarai pakai motor ini putar balik lagi enak kayaknya ya misalnya disitu tadi jalannya lumayan lengang kalau makin ke batu makin ramai sih gak enak jalannya oke saya putar balik disini aja UDUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUULAUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUTUUKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU tadi ada letupan ya nah yang saya rasakan tadi ketika pagi ya dalam kondisi mesin masih dingin kan iseng-iseng saya pakai riding pagi itu emang rasanya ada berbet atau batu-batu gitu ya nah ketika saya tanya mas Aldi selaku yang punya motor ini itu ada dua kemungkinan yang pertama itu mesinnya masih dingin dan kurang panas yang kedua emang karakteristik sebuah motor V-twin ya jadi ada batu-batunya tapi setelah pakai cukup lama sekitar 15 menit 10 menitan batu-batunya mulai hilang sih oke saya akan mencoba lewat perkampungan nah disini baru terdengar ya suara V-twinnya karena kalau di jalan raya itu benar kata mas Aldi karena mas Aldi sendiri juga mengakui kalau di jalan raya kurang begitu terdengar menggelegarnya kalau di kampung seperti di gang yang seperti ini kan karena jalannya nggak terlalu lebar dan juga sepi ya makanya suaranya lebih kedengeran tuh ada polisi tidur tadi nggak tahu sih kalau ada polisi tidur nggak kelihatan tuh ini juga nah setelah ini saya akan mencoba di jalan tanjakan dan juga tikungan ya seperti biasanya rutenya oke kalian tonton video berikut ini oke ya sekarang saya akan mencoba di tanjakan dan juga jalan tikungan ya bagaimana impresinya tadi langsung ketemu tikungan pertama ternyata kalau dipakai belok itu nggak terlalu berat ya rasanya itu masih inurut banget dipakai belok tuh nggak ada rasa kebanting atau terlalu berat gitu ya nah ini saya melewati tanjakan seperti biasanya ini gigi 3 kecepatan 45 km per jam 40an lah nah ini masuk 2 karena di depan ada pengendara lain ya jadi mau nggak mau harus dikurangi kecepatannya nah ini tanjakannya lumayan curap tadi kita kurangi jadi gigi 2 karena khawatir nggak kuat ya nah ini ketemu tikungan lagi tapi sambil lanjak enak loh dipakai nikungan seperti ini nggak kerasa berat sih motornya enak banget dipakai tikung-tikung mungkin karena motor ini masih pakai 250 cc ya jadinya rasanya itu masih ya masih oke lah untuk pemula seperti saya nah sekarang saya akan coba putar balik ya pakai motor ini apakah mudah oke oke bentar balik disini aja ya nah untuk belokan stangnya seperti ini ini karena stangnya lebar jadi rasanya luas gak nyampe ternyata harus mundur nah jadi seperti itu ya kalau putar balik ya mirip dengan Benelli 249s yang saya review kemarin sih putar balik ya seperti itu cuman karena motor ini motor cruiser ya punya jarak sumber roda yang lebih panjang jadi kalau putar balik itu lebih menyusahkan nah sekarang saya akan coba remnya di jalan turunan yang saya tadi nancak ya sekarang kan putar balik jadi harus melewati turunan nah ini karena jalannya gak terlalu rata ayuran suspensinya lumayan oke sih meskipun yang depan pakai upside down ya rasanya memang kaku kalau kalian gak terbiasa tapi karena saya udah cukup terbiasa ya biasa-biasa aja yang belakang sih impu banget nah ini saya coba remnya untuk yang rem belakang ini pakem banget loh karena ini kan pakai fitur CBS ya jadi kalau kita mengerem belakang itu yang depan itu ikut ngerem juga dan untuk engine brake nya lumayan terasa tapi kalau dibandingkan dengan motor satu silinder sih gak terlalu terasa ya untuk rem depan ini gak terlalu dalam jadi kesannya itu pendek sekali gitu loh dan lumayan wakem sama halnya dengan yang belakang tapi yang belakang kerasa lebih wakem ya karena fitur CBS tadi ya tapi usahakan bagi kalian yang pake motor ini kalau bisa rem depan dulu lah ya rem depan kemudian diseimbangkan kan rem belakang kalau saya sih seperti itu karena kalau gak ada fitur CBS kalau misalnya kita mengerem belakang terus khawatirnya rem belakang cepet habis kampasnya memang sih notabene rem belakang itu hanya untuk penyeimbang rem depan jadi kalau kita mengandalkan rem belakang aja ya kinerja si remnya jadi lebih keras nah ini ketemu tikungan lagi enak pang kecil nurut Ini buat pemula Auto percaya diri sih Gagahnya dapet Ringannya juga lumayan, lumayan dapet Dipakai belok-belok juga enak Tadi ya dipakai kecepatan 40 km per jam di G3 Naik yang tadi Itu rasanya enak sih Gak butuh putaran mesin yang tinggi sekali Jadi seperti itu ya Nah oke ya, sekarang saya akan mencoba Cahaya lampu Motor QW V250Fi ini Di jalan yang Ya, bukan terlalu gelap sih Lebih ke minimnya aja Jadi untuk melihat sorot lampunya Untuk sorot lampunya ya Ya, semoga di GoPro saya ini Cukup terlihat Karena kalau di Pandangan saya pribadi Itu cahayanya lebih mengotak sih Kotak Lebar dan juga Lumayan fokus Tuh Lumayan sih Ini kata reviewer Yang di ibu kota sih Katanya kurang terang Tapi menurut saya udah lumayan Dan kalau kita lihat ini speedometer nya lumayan terang Dan sangat jelas ya Cuman karena posisinya di bawah seperti ini Jadi kalau kita mau melihat Info speedometer harus lebih menunduk seperti ini Karena terbiasa ada di bagian sini ya Tuh Tuh, kalau terpantul sama mobil itu kelihatan ya terang banget Dan untuk nyala C nya Tuh Terang banget ya Dan mohon maaf Ini karena saya pakai sandal ya Karena ini coba sebentar aja di Dekat-dekat rumah Jadi gak ke jalan raya sih Lebih ke perkampungan seperti ini Kalau lampu jauhnya Coba saya jalakan Lampu jauhnya lebih fokus sih Daripada lampu dekannya Tapi dia lebih sempit ya Tuh Dan kayaknya kurang naik sih Tapi gak tau juga Karena ini jalannya sedikit menanjak Tuh Tuh Kalau lampu dekannya dia lebih Lebar Tapi kurang fokus Tapi kalau yang lampu jauhnya tuh Dia gak terlalu lebar Tapi cukup fokus Saya akan perlihatkan di jalanan yang lebih kosong ya Masihnya lebih gelap Nah disini kayaknya Nah kalau kita lihat ya Seperti itu Nyalanya Semoga kalian kelihatan Dan untuk lampu jauhnya seperti ini Tuh Tau kan bedanya Dan ini nyalanya bergantian ya Jadi tidak Langsung dua gitu Kalau misalnya kita menyalakan lampu jauhnya Jadi kalau lampu dekat ya Lampu dekat aja yang hidup Kalau lampu jauh Lampu dekatnya yang mati Kalau di motor pada umumnya itu kan Bisa dua-duanya ya Kalau ini salah satu Sekarang saya akan coba Perlihatkan kepada kalian Nyala lampu sen dan juga lampu belakangnya Nah untuk lampu sen dan lampu belakangnya seperti ini ya Lampu sennya ini bener-bener terang banget Karena dia punya 6 titik LED Jadi tuh Wuh Ini kalau sampai orang di belakang kita nggak tahu Kalau kita lagi Menyalakan sen kanan atau kiri Kebangetan sih Sudah terang banget kayak gini Nah ini untuk lampu belakangnya Untuk lampu remnya ada di tengah-tengah ya Kemudian ini lampu plat nomornya ada di sini Nah itu kalau kelihatan ya Lampu remnya Kemudian untuk yang depan seperti ini Ini dalam posisi lampu dekat ya Kalau lampu jauh Seperti ini Kalau itu tadi yang posisi lampu jauhnya ya Karena nyalanya di bawah Jadi kalau lampu dekatnya itu nyalanya yang atas Yang bawah ini lampu jauh Nah seperti itu Bisa kalian lihat Dan ini maaf ya agak kotor Karena tadi habis hujan Hehehe Nah untuk scene-nya yang depan sama ya Nyalanya sama dengan yang depan Nah untuk scene depannya juga sama ya dengan yang belakang Nyalanya sama seperti itu Bentuknya pun juga sama Oke Itu aja sih Oke jadi seperti itu ya Tadi saya mencoba di jalan tanjakan dan juga tikungan Serta jalan turunan Gak bosen-bosen sih pakai motor ini Pakai muter-muter gak jelas itu Tetep aja masih pengen muter-muter Hehehe 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 Oke Kenal pot aftermarket yang lebih menggelegar Waduh Pasti akan lebih kacor sih suaranya Terima kasih Oke, kayaknya sampai sini aja ya video test rate saya mengenai Qi WV250 FA ini Ya, intinya motor ini sangat nyaman banget, sangat keren Dan cocok untuk dipakai jalan-jalan iseng, seperti saya ini Cuman gak enaknya ya, kalau ketemu jalan kemacetan Itu kita harus lebih sabar Tuh, kita lewat sebelah kirinya mobil ini ya Tuh, seperti ini aja kita udah harus ancang-ancang dulu Kira-kira ini bisa masuk gak ya, bisa masuk gak ya, gitu Oke, terima kasih kepada Mas Aldi ya yang udah meminjamkan motornya untuk saya review Ya, lumayan lah, dapet satu hari pinjeman Jadi bisa dipakai muter-muter Oke, kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa di-like Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya Nyalkan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya Follow juga Instagram dan TikTok saya di atmojovb Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!